Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK tengah mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial. Salah satunya ada dugaan aliran dana ke calon legislatif dari Partai Pan Faisal Haris. Sebelumnya, KPK telah memanggil suami dari artis Jennifer dan itu sebagai saksi pada Selasa, 19 Desember 2023. Pemanggilan perihal dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat, KPM, Program Keluarga Harapan, PKH, tahun 2020 hingga 2021. Caleg Pandapil Jabar I itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Banda Gara Reksa Persero periode 2018 hingga 2021 Muhammad Kuncorowibo. KPK juga memeriksa kakak Ketua Umum Perindo Hari Tanu Suditjo, Bambang Rudy Janto Tanu Suditjo, sebagai saksi. Usai isu miring yang menimpa sang suami meluas, Jennifer dan pun muncul ke publik untuk buka suara. Jennifer dan mengungkapkan kekecewaan atas pemerintahan yang dinilai menyudutkan nama suaminya itu. Saya sebagai istri kecewa, ujar Jennifer dan dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Wanita kelahiran tahun 1989 itu membantah keras kabar sang suami yang terseret korupsi bantuan sosial alias Bansos. Ia yakin 100% bahwa Faisal tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum. Suami saya nggak salah apa-apa, tegasnya. Jennifer dan merasa pemerintahan tentang pemanggilan Faisal Haris sebagai saksi korupsi Bansos dibesar-besarkan. Setahu Jennifer, belum ada pernyataan apapun dari KPK soal kemungkinan Faisal melanggar hukum. Kenapa terlalu dibesar-besarin? Suami saya nggak salah apa-apa. Kalau suami saya bersalah, suami saya sekarang tidak akan duduk di depan kalian, terangnya. Sebagai istri, Jennifer dan tahu betul seperti apa watak suaminya. Ia bukan tipe lelaki gila harta yang rela menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan pribadi. Saya sebagai istri tahu betul sifat dan karakter suami saya. Suami saya nggak tahu apa-apa, nggak terkait apa-apa. Kok dituduh yang nggak-ngak kata Jennifer dan Bintang Sinetron bukan salah bunda mengandung itu juga mengaku sangat kecewa lantaran merasa nama baik sang suami rusak akibat pemberitaan yang ada. Apalagi saat ini, Faisal hari sedang fokus mengikuti masa kampanye demi merebut satu kursi di DPR RI. Dia lagi nyalek, terus dapat berita korupsi bansos, kebayang nggak? Itu imagenya jadi jelek di depan semua orang, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat nanti yang menilai? Kata Jennifer dan menuturkan. Lebih lanjut Jennifer dan mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengikuti pemberitaan yang ada. Ia tak mau ke depannya masyarakat masih terus mengait-ngaitkan Faisal hari selagi dengan kasus korupsi bansos yang kini sedang ditangani KPK. Setelah diterpadugaan kasus ini, Jennifer dan memastikan rumah tangganya justru semakin kuat. Menurutnya, isu miring tidak memberikan efek apapun. Ibu satu anak ini pun menyatakan bakal tetap berada di belakang sang suami untuk memberikan dukungan di tengah sorotan terhadap dirinya. Kami semakin kuat untuk meyakinkan ke kalian semua bahwa kami tidak mempan diberitakan seperti itu, tandasnya.